Kepala negara ini melawan para komunis yang ingin meruntuhkan agapa Islam, yang ingin menindas agapa Islam ini dengan tangan-tangan mereka, dengan senjata mereka untuk meninggikan kalimat. Dari sini kita ketahui ayat ini sebagai gambaran kepada kita, bahwa sehebat-hebatnya manusia tidak akan bisa seperti itu, sehebat-hebatnya manusia tidak akan bisa mengalahkan kekuasaannya Allah Ta'ala. Inilah bukti bagi kita semua, buatannya negara Indonesia ini dapat menjadi negara yang kokoh, negara yang hidupi Allah Ta'ala. Semuanya ini berkat para santri, para kiai, para alim ulama yang membelang negara ini, dari para penjajah-penjajah, para muslim. Bahasanya Allah telah ciptakan manusia di dunia ini ada dua, al-insanu barun takiyum karimun intullah, yaitu manusia yang dia itu berbuat baik dan bertakwa kepadanya, maka dia itu manusia yang mulia dihadapan Allah. Dan yang kedua, al-insanu sakiyum hayinun intullah, dan yang kedua manusia yang dia itu berbuat fasik, maka dia itu akan celaka dihadapan Allah. Singkirkanlah kemaksiatan, kemaksiatan itu. Jangan biarkan mereka lari ke dalam jurat, itu akan celaka dihadapan. Jihad itu apa? Jihad adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama Islam, baik itu berperang ataupun dengan berajaan. Yang penting itu sebenarnya di jalan Allah. Sebut ayat, itu terdapat pada ayat keberapa? Ayat keberapa? Ayat keberapa? Salah satu sifat wajib dari rasul yang maknanya dapat dipercaya adalah sidik. Sifat wajib dari rasul yang dapat dipercaya adalah sidik. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Ya? 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 Ketika bernafas, saat itulah pertukaran gas terjadi dalam tubuh kita. Dimanakah terjadinya pertukaran gas tersebut? Paru-paru. Paru-paru. Dimanakah letak museum Fatahila? Jakarta. 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 Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Bye. Jock. Bye. Lupa. Ya? Cinta.